Kondusif dan tidaknya pembangunan itu sulit ngukurnya ya, tapi ada capaian-capaian yang memang ada indikator yang digunakan, seperti itu. Karena kalau kita bicara kondusifitas misalkan, dari sisi hukum misalkannya, dibanyangi per hari ini itu sudah ada empat kasus hukum yang melibatkan jajaran pemerintah daerah, seperti itu. Yang kemarin selesai juga sempat menjadi viral. Kalau dari segi kondusifitas politik, per hari ini dan besok mungkinnya itu juga lagi rame terkait kasus tambang galian, kan begitu kan. Ya tambang ilegal, ilegal karena belum punya izin. Tapi kalau bicara izin, Bu Riva, itu mestinya domennya pemerintah. Sejauh mana pemerintah ini memfasilitasi mereka dalam memiliki izin, seperti juga dari Mas Syofian tadi, seperti itu. Jadi kalau yang disampaikan dari tadi itu tentang kondusifitas gitu kan, Kalau saya melihat kondusifitas itu memang dinamis ya. Hari ini dengan dua tahun pemerintahan Bupati, memang banyak capaian yang diraih, seperti itu. Tapi capaian ini juga tidak serta-merta bisa diklaim oleh Bupati Ibu, karena capaian ini merupakan dari pembangunan berkelanjutan Bupati-Bupati sebelumnya, yang setiap tahun pasti juga akan ada capaian-capaian terbaru. Cuman kalau saya memberikan catatan, jangan sampai semua capaian ini, semua prestasi ini, itu menjadi rusak hanya karena hal kecil yang tidak diperhatikan. Contoh hari ini masalah sampah dan masalah banjir, seperti itu. Saya apresiasi dengan pihak stakeholder, terkait dengan contoh program untuk penanganan banjir kemarin, yang ini sudah dua tahun kalau tidak salah berjalan, program Skardadu itu ya, dari pihak pengairan, itu juga cukup bagus. Tapi saya tidak melihatnya bahwa itu sebagai sebuah program yang komprehensif, lintas sektor, pasti baru wacana. Lintas sektor itu pun sejauh mana berlipat masyarakat, saya juga masih belum tahu. Karena banjir dan sampah ini hal yang saya pilih, tapi kalau ini merebak di media, itu bisa merusak semua citra. Ini menyentuh langsung di masyarakat soalnya, Mbak, soal sampah dan banjir ini. Terkait juga hari ini, terkait dengan ini, tambang galian yang kanon ilegal juga itu, saya perlu menyinggung ini karena akhir tahun ini, ini akan menjadi sebuah catatan refleksi ketika dari semua PAD yang dapatkan pemerintah, dari semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, ternyata ada temuan 40 tambang ilegal. Pertanyaannya, pembangunan kemarin itu pakai material dari mana? Kan begitu kemudian, termasuk pembangunan yang legal apa ilegal juga? Itu menjadi catatan di akhir tahun ini. Baik, tapi kan kalau kita membahas seputar dari satu sisi saja, tadi kan pembahasannya yang paling banyak ini kan kondusivitas terkait dengan tambang. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kita melihat seperti yang disampaikan oleh Bupati Banyuang, tadi kan torehan capaian-capainya sudah luar biasa sekali. Kalau melihat dari berbagai sisi, potensi dari Banyuang yang luar biasa ini sudah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuang, begitu. Pemerintah ini kan punya tugas dua, Pak. Pertama policy making sama tax and tax executing. Jadi ketika dia di policy making, sejauh mana dia membuat kebijakan itu dan manfaatnya, begitu kan. Tapi ketika bicara tentang tax and executing, dia sebagai eksekutor dari tugas atas kebijakan yang dibuatnya. Nah, pemerintah membuat rancangan pembangunan misalkan. Dan kemudian dari rancangan itu ada pemanfaatan, kan begitu kan. Dan ada juga pengendalian atas itu. Ketika pemanfaatan ini dirasa masyarakat. Ini yang menyentuh masyarakat langsung. Saya sampaikan tadi kan yang menyentuh masyarakat langsung. Kalau kita bicara capaian, saya sampaikan di awal tadi, ada indikator yang memang pemerintah Banyuang hari ini banyak sekali capaian. Itu kita apresiasi. Tapi saya berikan catatan, jangan capaian sama capaian ini, rusak karena hal sepele yang tidak diperhatikan. Karena selaku policy making, saya masih belum tahu sejauh mana policy yang dibuat Pemda Banyuwangi, kalau bicara Pemda ini tidak hanya bupati sebenarnya, kalau juga ada DPRD, pemerintah daerah itu kan dua. Nah, policy itu bisa dibuat oleh bupati, bisa dibuat oleh DPRD. Sayang ketika ada case-case ini yang selalu kena bupatinya. Saya tidak membela bupati loh ya, tapi saya juga tidak menunjukkan DPRD. Tapi saya belum melihat keterlibatan DPRD yang sangat aktif, belum melihat. Seperti itu, mbak. Jadi kasihan juga pemerintah daerah, bupati, ketika harus menghadapi sendiri persoalan ini, di sisi lain, sebagai tax executing, pelaksana tugas, bawahannya ini juga tidak mendapat backup dari, misalkan bagaimanapun juga, kita harus membaca. DPRD sama bupati itu kan jabatan politis, kan begitu kan. Ketika bicara jabatan politis, ada dukungan-dukungan warga di bawah, yang itu bersentuhan langsung dengan fungsi pelaksanaan tugas dari jajaran pemerintah yang di bawah itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.